Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini Pertemuan, longsor, parah Puluhan rumah di lima desa di pesawaran tergenang banjir dan longsor Hari ini seluruh elemen masyarakat konten tua Sebuah mobil sedang terbakar di jalan dalam kota Bandar Lampung Pasangan kumpul kebo di Brinkseu di gerbek ratusan warga Intro Kasus perundungan pelajar di sekolah kembali terjadi Seorang siswi kelas 9 SMA di Labuhan Ratu Bandar Lampung Jadi korban perundungan beberapa teman sekolahnya Video perundungan tersebut beredar luas di media sosial Saat ditemui di rumahnya, korban menceritakan perundungan itu terjadi saat jam istirahat sekolah Perundungan terjadi di lorong meja kelasnya Korban diminta melakukan adegan film dewasa yang kemudian direkam oleh beberapa teman-temannya Korban mengatakan mengikuti kemauan pada pelaku karena mendapat ancaman Sementara itu, wali kelas korban membantah telah terjadi perundungan terhadap muridnya Perekaman video dengan ponsel tersebut justru diminta oleh korban saat mereka bermain Nah, si anak yang diduga melakukan itu dia cuma bilang Bu, si korban itu dia minta tolong saya videoin dia pakai bahasa Korea Terjadilah mereka dipideoin gitu loh Jadi karena mereka ini mungkin anak-anak jahil, ya mau ngomongnya agak-agak didesah-desahin gitu loh Nah, ada lah yang seperti itu Udah seperti itu aja, tapi mereka tidak pernah hanya sebatas fine gitu loh anak-anak Karena memang si korban ini dekat sama anak-anak yang laki itu gitu loh Meski tidak mengalami luka fisik, namun perundungan tersebut mengganggu psikologis korban yang kini trauma Keluarga korban pun melaporkan kejadian tersebut ke polisi Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung Jumlah pemilih pada pemilu 2024 di Kabupaten Tulangpong Barat Diperkirakan akan bertambah hingga lebih dari 3.000 orang Penambahan berasal dari pemilih pemula atau warga yang sudah memasuki usia 17 tahun Ini dikatakan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Distuk Capil Mansur Yusuf Senin Siang Berdasarkan data Distuk Capil Tulangpong Barat Pada tahun ini terdapat 3.787 orang yang telah memasuki usia 17 tahun Dari jumlah tersebut, baru 215 orang yang sudah mengurus KTP Rencananya, Distuk Capil akan mendatangi sekolah mendengah atas Untuk menyosialisasikan pembuatan KTP bagi pelajar yang usianya telah 17 tahun Yang sudah kita lakukan perekaman KTP-nya itu jumlah 215 Yang sudah masuk dari 537 ini yang sudah masuk di usia 17, 215 Sedangkan yang sudah ready untuk rekam atau rekod pencetakan KTP Sampai dengan masa pemilu nanti 1.350 Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024 mendatang Di Lampung, sebelumnya KPU telah menetapkan jumlah pemilih tetap sebanyak 6,5 juta orang Ardi Yohaba melaporkan dari Tulangpong Barat Kampanye pemilu damai terus digaungkan sejumlah komunitas dan masyarakat Salah satunya adalah komunitas pecinta goe sepeda Lampung Mereka menggelar acara bersepeda santai sekaligus ajang bersilaturahmi Ratusan anggota komunitas mengikuti kegiatan bersepeda santai Yang digelar di desa Tritunggal Jaya, kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang Para peserta berkeliling desa mengikuti rute yang sudah ditentukan panitia Para peserta sepakat menjaga pemilu berjalan aman dan damai Mereka juga menyerukan untuk tidak terpecah belah meski berbeda pilihan politik Dan ini benar-benar murni tidak ada tumpang tindih ataupun politik Ini benar-benar murni hanya silaturahmi Kita hanya berolahraga sambil silaturahmi Kita selaku warga negara Indonesia Kita ikut serta mensukseskan pemilu Dalam rangka pemilu 2024 Kita sama-sama menciptakan aman dan damai Untuk pemilu ini beda pilihan satu tujuan Akhirnya tetap dalam kontaknya pemilu damai Iya Apa sih pak harapannya dengan pemilu ke depan ini? Harapannya semoga hasil dari pemilu itu bisa membawa kemajuan untuk kita semua Baik, siapa namanya pak? Rianto dari Gokil Tanjung Bintang Dalam rangka hasilat pirami Lampung bersepeda Kemudian tujuannya? Tujuannya untuk sehat Kemudian untuk menjelang pemilu ini bagaimana pak? Semoga pemilu aman, lancar, sejahtera, damai Oke, nama lengkap? Siti Asminat Siti? Asminat Para peserta datang dari berbagai daerah di Lampung Mereka berharap pemilu 2024 menghasilkan pemimpin yang bisa membawa Indonesia lebih baik lagi Mustaki melaporkan dari Tulang Bawang Meski produksi panen kopi mulai menurun UMKM Kopi di Lampung Barat masih terus bergeliat Salah satunya di desa Kubuli, Kujaya, kecamatan Batu Ketulis Sejumlah warga sudah mulai kembali membuka usaha penjualan bumbu kopi jenis robusta yang berkualitas Di antaranya Puput Lestari Usaha wanita 40 tahun ini masih bertahan sejak 2018 lalu Namun kini ia fokus pada penjualan bubuk kopi karena produksi kopi di kebunnya menurun Dalam sepekan ia bisa memproduksi 30-50 kg bubuk kopi robusta kualitas premium Selain di Lampung Barat, Puput sudah menjual produksinya hingga luar daerah Menurutnya menjual bubuk kopi hasilnya lebih besar dibanding menjual biji kopi Kalau misalnya pemasarannya jujur disitu belum seberapa terkenal ya Pak Cuma mungkin kalau misalnya dia larinya bisa ke metro Cuma terus abis itu larinya ke kota bumi Cuma itu ya belum sepulnya Pak Jadi prosesnya bapak saya beli berapa nanti saya beli dari bapak saya berapa Mungkin kalau sekitar sekarang harganya 40 ribu ya Pak Jadi saya beli dari sana 40 ribu Kegiatan-kegiatan Pekon termasuk di Musrembang Pekon Kami pamerkan kami kepada masyarakat Dan kami dibawa juga ke level kabupaten Di saat ada kegiatan hut lambar Kami bawakan untuk dipamerkan di tingkat kabupaten Pihak desa berjanji akan membantu pemasaran UMKM kopi di wilayahnya Kini sudah ada sekitar 10 UMKM kopi di desa Kubulikujaya Namun masih terkendala modal dan bahan baku Rosandi melaporkan dari Lampung Barat Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini Saya Iin Hermayani beserta redaksi yang bertugas Berterima kasih Selamat beraktifitas kembali Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa